Oh hayo Minasang, hari ini kita akan mengenal macam-macam budaya Jepang. Budaya Jepang dalam bahasa Jepang adalah nihong bungka. Minasang, Jepang memang terkenal dengan eningnya. Banyak orang-orang di seluruh dunia bahkan yang mendominasi adalah pria, sangat menyukai ening. Bahkan ada yang hingga menikahi ening. Tidak hanya ening yang dapat menarik perhatian orang-orang. Namun beberapa budaya dan tradisi Jepang yang unik membuat orang-orang di seluruh dunia tertarik untuk melihat dan mengikuti kebudayaan dan tradisi di Jepang. Nah, berikut ada budaya Jepang yang unik dan menarik Minasang. Budaya Jepang yang pertama adalah Sado. Orang Jepang punya kebiasaan minum teh. Jika Anda suka menonton film maupun ening Jepang, pasti akan sering menemui adegan minum teh di sebuah kedai ataupun di rumah. Kebiasaan minum teh ini disebut Sado. Minum teh menjadi tradisi turun-temurun di Jepang, bahkan menjadi sebuah upacara. Masyarakat Jepang melakukan upacara ini dengan penuh penghayatan. Minum teh dilakukan di ruangan tradisional khusus yang berlantai tanpa mie. Selanjutnya, budaya Jepang, sumo. Jepang mempunyai olahraga bela diri yang sangat populer, yakni sumo. Meski tergolong sebagai gulat tradisional, namun beberapa masyarakat masih mempraktikannya sampai sekarang. Biasanya, sumo dilakukan oleh dua pegulat yang memiliki badan gempal. Namun sebenarnya, olahraga ini tidak menetapkan aturan berat badan. Faktanya, para pegulat menaikkan berat badan mereka agar tidak mudah dirobohkan. Minasang, budaya Jepang selanjutnya adalah Matsuri. Matsuri adalah sebuah festival budaya Jepang yang diselenggarakan pada musim panas. Matsuri ini berkaitan dengan festival dari kuil, kuil Shinto dan kuil Buddha. Matsuri ini sebenarnya acara untuk bersembayang dan berdoa. Namun, itu tidak terlalu menekankan pada para pengunjung yang datang. Karena, banyak juga pengunjung yang datang hanya sekedar melihat festival budaya Jepang ini. Minasang, selanjutnya adalah Ikebana. Ikebana juga adalah salah satu budaya Jepang. Ikebana adalah kesinian merangkai bunga. Di negara Jepang, bunga adalah hal yang istimewa. Yang sudah dirangkai di altar utama. Orang Jepang percaya bahwa bunga adalah tempat bersembayang Tuhan. Pada awalnya, Ikebana dirangkai dengan sederhana dan langsung meletakkan di altar utama. Namun, di jaman sekarang ini, Ikebana mulai rumit saat dirangkai. Bahkan, ada beberapa yang harus dipelajari untuk merangkai bunga. Kemudian, budaya Jepang selanjutnya adalah Kimono. Kimono adalah pakaian yang dipakai untuk keseharian pada zaman dulu. Namun, karena kini jaman sudah modern dan banyak baju ala barat yang sudah mendominasi seluruh negara, membuat kimono jarang dipakai. Biasanya, di jaman sekarang ini, kimono digunakan saat terdapat acara khusus. Kimono mungkin salah satu item yang paling dikenal dari pakaian di Jepang dan dikenal dengan detail dan desain yang indah. Kimono pada dasarnya adalah sebuah jubah panjang yang dilengkapi dengan sabuk dipinggang disebut obi. Selanjutnya, ada origami. Origami merupakan sebuah seni lipat yang berasal dari Jepang. Bahan yang digunakan adalah kertas atau kain yang biasanya berbentuk persegi. Sebuah hasil origami merupakan suatu hasil kerja tangan yang sangat liti dan halus pada pandangan. Budaya Jepang selanjutnya adalah geisha. Geisha adalah budaya Jepang yang merupakan seniman atau untuk hiburan tradisional di Jepang. Geisha ini sudah muncul sejak abad 18. Namun, di zaman sekarang ini, geisha ini sudah agak menurun. Masih ada sebagian orang Jepang yang masih mempertahankan kebudayaan Jepang yang satu ini. Biasanya, budaya tradisional Jepang ini sudah dilatih sejak kecil. Dan biasanya, juga rumah geisha membawa anak gadis dari keluarga miskin untuk tinggal dan berlatih. Minasang, selanjutnya ada Sodo. Jepang memiliki tradisi panjang menciptakan beberapa kaligrafi yang paling indah di dunia. Sebagai karakter Jepang, secara alami meminjamkan diri untuk sapuan kuas tinta yang elegan digunakan dalam kerajinan menakjubkan ini. Orang dapat mempelajari seni kaligrafi selama bertahun-tahun sebelum menjadi mahir dan juga dipandang sebagai cara santai dan bermeditasi serta untuk berkreatif. Inasang, selanjutnya adalah Sushi. Sushi adalah makanan khas Jepang yang populer di seluruh dunia atau menjadi populer saat ini. Di negara selain Jepang, sushi berkembang secara unik di mana menunjukkan budaya makanan negara tersendiri seperti sushi dengan apokat, keju, udang goreng, dan lain-lain di dalamnya. Saat ini di luar negeri pun sushi sudah dapat dinikmati dengan mudah di sushi bar atau restoran Jepang. Bagaimana Minasang? Menarik sekali ya macam-macam budaya Jepang ini. Oke Minasang, untuk materi kali ini saya akhiri ya. Jika ada saran dan masukan, silakan kalian isi di komentar bawah. Sekian dan terima kasih. Arigato gozaimasta. Terima kasih.